Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rizatnan, kali ini gue akan membahas soal prediksi final Piala AFF U16 2022 yang mempertemukan antara Vietnam U16 menghadapi Timnas U16 Indonesia Ya seperti kita ketahui bahwa pertandingan kedua tim akan digelar di Stadion Maguwo Harjo Sleman Pada Jumat malam 12 Agustus 2022 Yang mana ini adalah pertemuan kedua bagi kedua tim sebenarnya di Piala AFF U16 kali ini Karena kedua tim sebelumnya juga sudah pernah bertemu di fase grup A Saat itu di laga terakhir Indonesia menang dengan skor 2-1 lewat gol Arhan Kakaputra pada menit ke-51 Dan juga Nabil Asyuro pada menit ke-55 Walaupun sebelumnya Indonesia sempat tertinggal lebih dulu lewat tendangan penalti ingu yang compong pada menit ke-41 Ya terus setelah pertandingan tersebut kedua tim akhirnya lolos ke babak semifinal Indonesia lolos sebagai juara grup A Sementara Vietnam lolos sebagai runner-up grup A Di babak semifinal timnas U16 Indonesia mampu menaklukkan Myanmar lewat pertandingan yang ketat sekali Setelah kedua tim bermain imbang 1-1 Kemudian di babak adu penalti Indonesia menang dengan skor 5-4 Sedangkan Vietnam mampu menaklukkan Thailand Ya notabene adalah juara grup B Dengan skor 2-0 lewat gol Nguyen Congpong dan juga Nguyen Trong Tuan Lalu kemudian Vietnam ini adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh ya Beberapa pemain yang mungkin bisa harus diwaspadai oleh skuad Aswan Bimasakti Adalah diantaranya yaitu Pantan Dukten Yang saat ini menjadi top skor sementara di Piala FFU16 kali ini Bersama dengan salah satunya striker tim nasu U16 juga Yaitu Nabil Asuro keduanya sama-sama sudah mencetak 4 gol Dan selain mereka berdua sebenarnya ada 3 pemain lagi ya Yang sudah mencetak 4 gol yaitu 2 pemain dari Laos Yaitu Sefon Kehanam dan juga Tanosok Nantafang Daunsi Dan juga ada pemain dari Thailand yaitu Tontawan Puntamuni Namun dan satu lagi sebenarnya Ada Alessandro Lemos dari Timur Leste namun 4 pemain tersebut Sudah tidak mungkin menambah golnya Dan yang berpeluang menjadi top skorer adalah 2 pemain dari Indonesia dan Vietnam Yaitu Nabil Asuro dan juga Pantan Dukten Ya kemudian salah satu pemain yang mesti diwaspadai lagi adalah Nguyen Congpong tentunya kapten tim dari Vietnam yang juga sudah mencetak 2 gol Beberapa kali Nguyen Congpong juga merepotkan pertahanan Indonesia ya Di laga sebelumnya Dan sebenarnya Vietnam cukup dirugikan juga Karena di laga final ini mereka tidak bisa diperkuat Salah satu gelandang produktif mereka yaitu Hwang Chong Hao Diantaran di babak semifinal dia terkena kartu merah Jadi ini ada peluang juga bagi Tim Leste 16 untuk menguasai permainan di lini tengah Karena ini akan menjadi salah satu kunci ya seperti ya di pertandingan final nanti Lalu bagaimana kesiapan dari kedua tim jelang laga ini Kalau menurut para pelatih dari kedua tim Sebenarnya saat ini para pemainnya sudah dalam kondisi yang terbaik dan siap tempur Untuk bisa meraih juara Bahkan pelatih Vietnam ini sangat optimistis ya Mereka ataupun timnya bisa membalas kekalahan di fase grup Namun sebaliknya para pemain ataupun tim nasu 16 Pelatih tim nasu 16 Bima Sakti juga menegaskan Bahwa kemenangan ketika menghadapi Vietnam di fase grup itu tidak bisa menjadi patokan Karena Vietnam juga semakin berkembang permainannya mentalnya juga semakin teruji Maka dari itu Kuts Bima Sakti juga sudah menyiapkan taktik untuk meredam permainan dari Vietnam Kelebihan-kelebihan dari Vietnam juga sudah dipelajari lagi ketika menghadapi Thailand Tentunya kalau menurut Kuts Bima Sakti Vietnam tidak ingin kalah lagi di partai final nanti Maka dari itu dia mengingatkan sekotasuhannya untuk lebih fokus Lebih bekerja keras serta militan Daripada Vietnam di laga ini Karena itu akan menjadi kunci ya Karena kalau kita melihat di laga melawan Myanmar Bagaimana luar biasanya permainan para pemain kita Yang terus tampil menekan sepanjang pertandingan Dan akhirnya malah kebobolan lebih dulu Tapi dengan tekad yang luar biasa Mereka tekan terus pertahanan Myanmar Dipaksa bertahan Hingga akhirnya mampu mencetak gol lewat tendangan bebas di babak semifinal Dan ini yang mungkin juga akan menjadi salah satu kesiapan Ataupun persiapan dari Timnas 2016 kita Apabila mengalami deadlock lewat open play Ya Kuts Bima Sakti sudah menyiapkan penembak-penembak gitu Untuk tendangan bebas Begitu pula ketika nanti apabila pertandingan harus diakhiri dengan babak adu penalti Seperti ketika menghadapi Myanmar Ini juga tentunya sudah disiapkan Di jelang pertandingan sendiri Sesi latihan Timnas 2016 juga tidak berlatih berat Mereka hanya berlatih ringan Agar para pemain juga kondisi yang lebih siap Lebih relax di partai final ini Karena jedanya kan dari babak semifinal hanya sehari ya Jadi makanya Kuts Bima Sakti benar-benar mempersiapkan secara fisik dan mental Untuk para pemain Timnas 2016 kita Dan saat ini juga Kuts Bima berharap Timnas 2016 kita bisa mengukir prestasi yang terbaik Karena ini juga kan bisa dibilang akan kalau misalkan menjadi juara akan menjadi kado untuk hut kemerdekaan RI Ya makanya ini sangat luar biasa banget Persiapan ataupun tekat dari anak-anak timnas U16 Untuk menjadi juara mengulang kesuksesan pada 2018 Di eranya Kuts Faryosa ini dengan para pemainnya seperti Tibrilian Aldama, Bagus Kavi, Bagas Kava, kemudian David Maulana disitu Ya Randy Juliansa juga ada disitu Fajar Fatur Rahman Ya kita harapkan Suasana ataupun gelar juara tersebut bisa terulang lagi di Mago Harjo pada tahun ini PSSI sendiri sudah mendatangkan orang tua pemain ya Ke Yogyakarta, ke Sleman Untuk bisa memberikan dukungan langsung kepada anak-anak mereka Dan menambah semangat ataupun mental bertanding dari para pemain Timnas U16 Kemudian bagaimana sih rekam jejak kedua tim di partai final Kalau Vietnam sendiri bersesan catatannya Sejak turnamen ini digelar pada 2002 silam Sudah 4 kali masuk ke final Dan 3 diantaranya menjadi juara Mereka menjadi juara pada 2006, 2010, dan juga 2017 Satu-satunya kegagalan Vietnam untuk menjadi juara di partai final itu terjadi pada 2016 Saat itu digelar di Kamboja di partai final Vietnam kalah dari Australia lewat babak aduk penalti Ketika pertandingan normal mereka bermain imbang 3-3 tapi di babak aduk penalti mereka kalah dengan skor 3-5 Sementara Indonesia baru 2 kali mencapai partai final dan hanya berhasil menjadi juara 1 kali yaitu pada 2018 Lalu yang tadi saya sebutkan di aranya Kusvar Yuseni Kegagalan timnas U16 itu terjadi pada 2013 waktu itu pertandingan digelar di Myanmar Kita kalah lewat babak aduk penalti juga Ketika pertandingan normal bermain imbang 1-1 Tapi di babak aduk penalti kita kalah 2-3 dari Malaysia Oke kalau sudah di presidiksi Kalau menurut gue sendiri ini adalah saatnya juara bagi timnas U16 Saatnya juara lagi kalau lihat dari permainannya sih optimistis ya kita ya Mudah-mudahan tidak menjadi anti klimaks dan tidak kepleset Mental para pemain seperti yang diinginkan oleh Coach Bima Sakti Dan akhirnya memberikan kado juara bagi timnas Indonesia Dan gue melihatnya di laga ini Kemungkinan besar Vietnam juga akan menerapkan permainannya hampir sama seperti Myanmar Namun mereka juga akan mengandalkan serangan-serangan balik cepat yang sangat berbahaya Dan ini yang harus diantisipasi oleh para pemain kita Terutama dalam transisi permainan dari menyerang ke bertahan Ini yang harus diwaspadai dari Vietnam ya Tekanan-tekanan dari serangan balik cepat mereka Oke mungkin sekian dulu konten dari gue kali ini Mudah-mudahan timnas U16 berhasil menang Gue Rasa Tnan mengucapkan terima kasih buat kalian semua Dan sampai jumpa lagi